oke halo teman-teman semua kembali lagi kita di channel ini di video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat sebuah grafik di aplikasi microsoft word oke langsung saja kita praktek tapi sebelumnya seperti biasa untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini yang sudah saya ucapkan terima kasih oke contohnya seperti ini ya kita membuat suatu grafik yang akan kita letakkan di halaman file word kita oke langsung saja kita buat lembar yang baru caranya seperti ini teman-teman teman-teman pergi ke menu insert kemudian teman-teman pilih yang bagian chart nah teman-teman klik saja nah maka dia akan memunculkan untuk insert chartnya untuk template-nya ini ada banyak ya ada column, line, p atau lingkaran, bar, area dan lain-lain silahkan teman-teman ingin menggunakan yang seperti apa sesuaikan kebutuhan saja disini saya akan mencontohkan yang batang klik seperti ini kemudian disini ada style style bisa pilih disini atau nanti saat kita mendesain ya kemudian kita klik ok saja seperti ini oke masih loading nah dia akan memunculkan dua jendela baru disini tempat untuk tampilan di wordnya dan disini untuk tempat kita mengedit datanya ya seperti Excel ya disini disini ini bisa kita pindahkan kalau memang teman-teman merasa terganggu di bawah mungkin agak kita besarkan sedikit bisa oke disini ada series kemudian ada kategori kalau teman-teman nanti kategorinya itu lebih dari 4 disini kan defaultnya seriesnya hanya ada 3 kolom kemudian kategorinya hanya ada 4 kolom teman-teman jika ingin menambahkan tinggal arahkan seperti ini di pojok kiri ya kemudian klik kanan kemudian pilih insert nah seperti itu kalau ingin menghapus ya tinggal klik kanan lagi kemudian delete begitu pun yang series jadi gak usah kautin tinggal klik kanan di bagian hurufnya ini kemudian pilih insert oke kemudian kalau ingin menghapus klik kanan pilih yang delete oke langsung saja kita isi dulu untuk bagian seriesnya disini kota Jakarta Bandung Lampung kemudian akan kita tambahkan satu lagi ini dan kemudian untuk kontrol gorengnya 2017 2018 2019 2020 oke jika sudah selesai disini ini untuk fill nilainya ya disini default juga disini biar teman-teman bisa ganti juga ingat ya untuk koma disini setiap komputer itu beda-beda ada yang menggunakan titik ada yang menggunakan koma nanti jika ada yang bermasalah bisa diubah oke jika sudah selesai tinggal klik sembarang saja atau ini bisa kita close nah ini sudah selesai ya teman-teman sudah membuat suatu diagram batang ya tadi kita membuat untuk kategorinya tadi ada empat kemudian untuk serifnya juga ada empat nah setelah itu kita bisa memodifikasinya yaitu antara disini ada desain dan format desain yang berkaitan dengan tampilan dan format untuk isinya ya nah menu ini akan muncul jika kita mengklik ke bagian diagramnya kita aktifkan seperti ini oke maka untuk chart toolsnya ini dia akan aktif desain disini bisa kita pilih ini untuk tipenya ya bisa teman-teman lihat intinya sesuai kebutuhan teman-teman saja mau pilih yang seperti apa bisa teman-teman pakai ini kemudian ada change color untuk change color ini dia membacanya ke samping sini ya bisa teman-teman lihat kemudian disini ada untuk layoutnya kalau ingin lebih banyak tinggal klik seperti ini kemudian disini ada select data ada edit data nah edit data ini untuk memunculkan kotak tadi ya untuk kita mengedit kita klik saja seperti ini maka dia akan muncul untuk mengedit datanya oke seperti ini jika ada perubahan ya mungkin ingin kita ganti menjadi oke kemudian disini ada exist title ada judul judul kita beri jika teman-teman nanti tidak ada bisa ditambahkan disini ya plus ini untuk exist title nya tinggal kita checklist saja oh maaf untuk cat title ya kalau tidak ada tinggal klik tambah kemudian kita cat title kemudian kita isikan oke kemudian disini ada exist title yang vertikal ya kemudian disini ada yang horizontal kita beri jika kita beri jika oke kemudian disini bisa kita tambahkan juga untuk data label ya di atasnya dia ada angka ada error bar dan ada legend kemudian ada thread line intinya sesuai kebutuhan saja, kalau tidak ingin ditambahkan bisa dihilangkan tanda checklistnya kemudian disini juga ada pengaturan web text layout optionnya, kalau disini nanti ada tulisan seperti ini, bisa kita atur untuk penempatannya oke, bisa nanti teman-teman coba sendiri untuk format seperti biasa, ada shapefile dan lain sebagainya web textnya juga ada disini oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bisa menambah wawasan teman-teman semua jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar sebisa saya, saya akan bantu menjawabnya oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton channel ini selamat menikmati